Kereta api adalah salah satu sarana transportasi paling diandalkan di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi kereta api pun semakin pesat, mulai dari kereta api listrik hingga kereta peluru Shanghai McLeap milik China yang dapat menempuh kecepatan 430 km per jam. Artinya, untuk menempuh Yogyakarta-Jakarta hanya butuh waktu 1,5 jam. Tapi, tahukah kamu kereta api pertama kali dibuat seperti apa? Tapi sebelum sampai di sana, Ngerti Bae akan mengajak kalian mengenal sekilas sejarah kereta api dunia. Pernahkah kalian bertanya atau mungkin penasaran lebih dulu mana diciptakan rel kereta api atau lokomotif kereta api? Jika iya, jawabannya adalah rel kereta api. Jadi, sebelum kereta api diciptakan, rel terlebih dahulu muncul dan digunakan oleh manusia. Rel kereta api sudah ada sejak 1800-an di Eropa. Kala itu, rel dipergunakan untuk membantu melancarkan pengangkutan barang-barang berat, seperti batu bara dan hasil tambang lainnya dengan kereta rel yang ditarik oleh kuda. Sehingga, kereta manual pertama ini umumnya digerakkan dengan cara didorong atau ditarik oleh kuda. Sistemnya pun tergolong mudah karena hanya ada tuas rem untuk mengendalikannya. Kemudian, baru pada tahun 1829, kereta api pertama dikembangkan menjadi kereta bertenaga uap. Pada tahun ini adalah era di mana orang-orang berlomba mencoba mengembangkan kereta manual menjadi lebih otomatis. Mereka pun membuatnya untuk dapat dijalankan sepenuhnya dengan pembakaran batu bara. Salah satu kereta api uap yang pertama tercatat bernama Roket. Kereta ini dibuat oleh Robert Stephenson, seorang insinyur asal Inggris. Pada tahun 1829, Roket memenangkan kontes Rhinheel Trials dan menjadi kereta penarik pertama antara kota di dunia. Beginilah penampakan kereta pertama di dunia. Kemudian, seiring perkembangan teknologi kereta api, bahan bakar berubah dari batu bara perlahan-lahan diganti dengan kayu. Alasan perubahan ini karena batu bara terlalu memberikan panas berlebih serta lebih mahal ketimbang kayu. Namun, bahan bakar kayu juga memiliki masalah lain, yaitu adanya percikan bara api yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian, masalah ini yang melahirkan dibuatkanlah cerobong bernama Spock Arrestor yang mencegah percikan api terjadi. Kini, kereta api pertama yang bernama Roket kembali dihidupkan untuk tujuan wisata. Namun, ini hanya bagian dari replika kereta pertama di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!